kok tiba-tiba dia ada disitu halo 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 selamat datang di channel finally handgaming oke di video kali ini gue pengen lanjutin part kedua dari game bogeyman dan terakhir itu gue baru sampai malam ketiga kalau gak salah dan berarti hari ini sekarang gue lanjutin sampai ke malam keempat berarti hari ini gue mainin malam keempat tapi sebelum gue mainin gamenya karena ini bisa jalan-jalan tuh bisa gerak-gerak gue pengen keliling dulu nih gue pengen lihat-lihat isi kamarnya ada apa aja dan ini ada mainannya Thomas Thomas toy mainannya Thomas ini jendela tempat biasanya si bogeyman muncul oke ini mungkin boneka pandanya si Thomas nah ini mah ini mah ini mah hasil kreasinya Thomas ya namanya juga kan anak-anak suka nggambar suka mewarnai suka melukis dan ini oh ini ada fotonya Thomas nih tuh fotonya Thomas sama sama mamanya dan itu Thomas dan yang baru gue sadarkan baru gue sadari ini karakternya kecil banget lihat dah hampir tingginya hampir sama kayak boneka naik ke ranjang aja ngambi nggak bisa kan bisa sih cuman kayak muka kita itu pas-pasan sama ranjangnya gitu loh gue kira ada yang dateng ini mah pintu exit tuh quit udah tanpa basa-basi let's play kita continue gamenya terakhir malam bersama bogeyman itu sangat menyeramkan oh ternyata malam ketiga oke oke karena gue sudah mengerti cara bermain gamenya jadi gue nggak bakal kaget ya sedikit kaget lah ya ya you know the closet is only the second favorite place for the bogeyman the second w w whats the first under the bed everybody knows that hello mister bogeyman how are you? apakah kamu sudah kenyal? apakah kamu ingin memangsa saya hari ini? Kalau kamu ingin membangsa saya Saya bilangin ke papa saya Daddy Daddy Sabar ya Tunggu ada bogeyman yang muncul Tunggu ada bogeyman yang muncul Baru kita teriak Daddy There is bogeyman Ada bogeyman Pengen memakan aku Daddy help me Oke ini seperti biasa kita gak bisa Gerak Oke gue pengen ambil Battery Harus refill Battery Karena ini gamenya kita harus Karena ini gamenya kita harus survive Sampai 1 malam Sumpah Sebenernya yang gue takut ini boneka nih Tiba-tiba ada 2 bonekanya Dan yang gue takutin tuh Nanti bonekanya tiba-tiba Gerak Ada di belakang gue Bukan cuma bonekanya nih Masalahnya petirnya juga Ngagetin gue Yup Selamat siaman Kita harus Halo Mr. bogeyman Oke Kita harus refill battery Mr. bogeyman Ini udah Gelap Kaget gue Siapa yang nyalain tv Daddy Tolong Aku sendirian Daddy Jangan biarkan Ini dia Mr. bogeyman Oke Kita refill battery Mr. bogeyman Nggak ada Nah Udah ada Suaranya Sekarang jam Oke Tolong Mr. bogeyman Kamu jangan cuman Nguarin suara saja Karena saya sudah bosan Dengan cara permainanmu Halo Halo Ini biasanya Kalau misalkan Mr. bogeyman Udah Muncul Suara-suaranya Kayak gini Dia ada di Kolong ranjang Ini Ya Suaranya sudah hilang Oke Yang kita lakukan cuman Duduk Diam Duduk Manis Seperti anak kecil Buset Oke Mr. bogeyman Nggak ada di Bawah kolong ranjang Oke Bagus Gue sudah refill Sejauh ini Masih aman Aman-aman saja Aman terkendali Dedi Halo Mr. bogeyman Untungnya kan Gue Ngelihat ke jendela Malam-malam Anak kecil Cerita anak kecil Dipenuhi dengan Nuance of horror Ada seorang Ada seekor monster Oke Sekarang jam berapa Jam Empat Butuh Dua jam lagi Oke Kita rusak Sepada Hai Mr. bogeyman Apakah lu disini Oh Dia disitu Ah Oke Suaranya muncul Lagi Gue Nggak takut Gue Nggak takut Sama lu Oke Makin gelap Oke Makin gelap Itu si petirnya Membantu banget Yang membantu Pencahayaannya Oke Suaranya sudah hilang Suara semester Bogeyman Sudah hilang Sudah mau jam 6 Ayo Bertahan Bertahan Sudah sejauh ini Oke Halo Mr. bogeyman Oke 30 detik lagi Wow 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 Ada yang mainan Ada yang mainan Itu Halo Mr. bogeyman Oke Sebentar lagi Sudah mau pagi Sebentar lagi Sudah mau pagi Tahan Sepetian Tahan Tahan Jangan Biarkan Monster Memakan Anak kecil Oke Kita masih ada cadangan Baterai Bagus Sekali Bagus Petir Ternyata Kita berhasil Survive Satu malam Mantap 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 Naik 4 Hello Will you check under the bed for me I'm too tired Go to sleep I can't sleep What if he's under there Fine I'll check it if it makes you stop pestering me See Nothing He's under your bed Alicia Help me You too easy to scare Alicia Now go to sleep Otherwise I'll say the words that make him come Please don't I'll go to sleep Oke Sekarang sudah naik 4 Gue pengen coba satu kali percobaan Apakah gue bisa survive sampai satu malam lagi Oke Harusnya gue Hemat baterai Dan tiba-tiba Di bawah kolong ranjang gue itu Ada Boneka Hiu Oke Dan disini juga ada Cahaya Ada cahaya Cahaya Ilahi Mungkin Dan ini Night 4 ini Si Mr. Bogiemannnya Udah Sering Makin lama Makin sering muncul ya Tapi tenang aja Finary hand gaming Pasti bisa melewatinya Halo Oke Masih jam 1 Oke Wey Gue gak nyadar dia diberi barat disitu Buset dah Wih Deket banget Deket banget Deket banget Buset Deket banget Wuh Deket banget Oke Kita refill Baterai Halo Dan makin lama Dan makin lama juga Makin lama Makin lama Makin kesini Kayaknya si Mr. Bogiemann itu Makin Pandai ya Makin pandai Masuk ke kamarnya Daddy Daddy Mommy Can you help me Disini ada anak kecil Yang gak bisa tidur Kita udah gak tidur Selama 4 hari Gak tidur Selama 4 hari Untuk menghindari Si Mr. Bogiemann Oke Kita refill Baterai Oke Masih aman Mr. Bogiemannnya Gak ada di bawah Kolong rancang Apa tuh Yah Dia udah masuk Yah Oke Gelap banget Buset dah Oke Sejauh ini Masih aman-aman aja Mr. Bogiemannnya Gak ada Oh itu dia Hey monkey Monyet-monyet Kalau lu ngeliat Bogiemann bilang ke gue ya Tolong Nah ini dia Oke Gue pengen refill Apakah Mr. Bogiemann ada di bawah kolong rancang Gak ada Bagus-bagus Karena gue cuman pengen Sudah jempat Karena gue cuman pengen refill Baterai saja Oke Mr. Bogiemann Maafkan saya Karena saya Sudah Ahli Kok tiba-tiba dia ada disitu Oke Gue ke main menu dulu Karena kalau misalkan Gue penutupan Pas lagi main Nanti gue di jumpscare Sama si Bogiemann Dan gue rasa Sampai disini dulu Part kedua Dari Bogiemann Ya setidaknya Gue sudah mencoba Naik keempat Malam keempat Dan gue sudah tau Cara permainannya Si Bogiemann Bagaimana Oke Videonya Bakal gue lanjutin Di hari berikutnya Kalau kalian suka Dengan videonya Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Komen apapun Yang kalian suka Dan pastinya Bakal gue bales Satu-satu Karena gue butuh support Dari kalian Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa